Apa 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 masih ada istri yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina habibika muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amal ba'ad Hadratul mutaramin para alim ulama yang sangat saya taati Ingka engkau lah hormati Dan kepada seluruh sesepuh, pini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat setempat Yang sangat saya hormati Tapi saya ngeliat belum ada yang sepuh ya ini ya Masih 17 tahun ke atas Dan wabil khusus kepada sohibul hajat Bapak Hairil Anwar beserta Ibu Sunarti Yang pada malam hari ini yaitu Mempunyai hajat Tasyakuran memasuki rumah baru ya Alhamdulillah Rumah baru Alhamdulillah Istri baru Tak ada pun tak apa-apa Masih ada istri yang Sampai ngelumong wedok yang ngomong istri baru Alhamdulillah Pucu ini kawin mana Ya obore Di dusun dati ya bu Pak Pucuk kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan Alhamdulillah Puji syukur rumah tenggus di Allah Dan kepada yang terhormat Para rawo Panjenengan para hadirin Bapak Ibu sekalian Rahimakumullah Yang sangat-sangat saya hormati Alhamdulillah Apa kabar pak bu Hei Alhamdulillah enti Wah bersyukur kok Ditekoni apa kabar Baik Alhamdulillah baik Apa kabar Pasir Ditekoni mbok Ditekoni dengan kalimat Allah Alhamdulillah saik kabar Ditekoni Eh apa kabar ya Alhamdulillah hapik Oh enak ya Adem ya Puji syukur rumah tenggus di Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan rahmat Ridho kasih sayangnya Rumah tenggus Lepanjenengan Sehingga pada malam hari ini Subhanallah Kita bisa sama-sama menghadiri Kita doakan Yaitu Bapak Hairil Anwar Beserta Ibu Dalam memasuki rumahnya Benar-benar rumah ini Menjadi rumah yang berkah Amin 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 Dan setelah kita bersyukur Tidak lupa Salawat serta salam Kita tunjukkan Dumateng Junjungan Kulopanjenengan Yaitu Baginda Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ibu Bersyukur Kita sering sekali bersyukur Bahasa kula kula campur-campur Ya ada bahasa Indonesia Titik-titik Ada bahasa Jawa Lekakeh ya Rodok kerepotan Pokoknya campur ceplak-ceplak Pokoknya ngertos Suruh bahasa Jawa full Maklum lidah kita beda Tapi gak apa-apa Mending kulau Cina Timbangannya sampe Jawa gak iso Cina Hari ini kulau panjenengan Menggau sami-sami menghayati Memperdalam tentang makna Syukur di dalam kehidupan kulau panjenengan Saya tidak cerama Yang saya hadapi ini jauh lebih pinter Dari seorang tan mewah kok Orang islam lahir mulai ceprot Sedangkan tan mewah ya Beginilah apa adanya Malam hari ini saling belajar Saling untuk menuntut ilmu Tuntutlah ilmu walau jauh Sampai ke negeri Gak usah jauh-jauh ke Cina Cina nya sudah datang ke pucuk Loh kalau kita bu Kenapa sih kalimat ini muncul Karena zaman dulu Ilmu agama islam ini datang ke tanah Jawa Itu karena berbagai ulama yang mengajarkan kita Tentang ajaran ini Ada nama besar Mohamad Cengho Nah itu Menciarkan islam di bumi Indonesia Keliling beliau ke seluruh Indonesia Terus kemudian ada nama besar yang bernama Bun Sweeho Kita kenal nama Bun Sweeho Itu adalah nama asli dari Kanjeng Sunan Ampel Baru tahu kan Untung ketemu Cina disini ya Nah Kanjeng Sunan Ampel Perjuangannya diteruskan oleh dua putranya Satunya namanya Sunan Derajat Satunya bernama Sunan Bun Bonang Kalau Kanjeng Sunan Ampel sendiri Bun Sweeho Salah satu putranya beliau adalah Bun Ang Orang Jawa lidahnya susah ngomong Bun Ang Jadi Bonang Nah di Mojokerto ada Syekh besar bernama Tan Kim Han Beliau gugur Kemudian diteruskan perjuangan beliau Oleh adiknya pergi Menyeberang ke tanah Jawa Tengah Yaitu dengan ditandainya Kerajaan Demak Bintoro Kerajaan Islam pertama di tanah Jawa Justru didirikan oleh seorang ulama Cina Kita kenal nama Jawanya adalah Raden Patah Tapi nama aslinya adik dari Tan Kim Han ini Beliau bernama Tan Eng Huat Aya Cina KB ya Kalau di Jawa Tengah ada Tan Eng Huat Malam hari ini di Pucuk ada Tan Mehua Nyambung gak Pak Makanya tadi suruh belajar sampai ke negeri Cina Hari ini kita mau mengambil makna besar Makna bersyukur Engkang sejatuh sipundiku katus punti Orang sering bisa mengucap tentang Syukur Uang ikutu bersyukur kepada Allah Nah Allah sendiri sudah tegaskan Barang siapa Pandai bersyukur Maka akan aku tambah nikmatku Tapi barang siapa dia kufur akan nikmatku Maka sesungguhnya Azabku amatlah pedih Nah Kalimat ini sering kita dengar Tapi seberapa dalam ulupan jenengan ngertos Tentang kalimat ini Bersyukur itu ada tiga macam Pak Bu Bersyukur secara lisan Gampang semua orang bisa Hampir semuanya Bahkan semuanya bisa Dengan mengucap Alhamdulisan Yang kedua Syukur di dalam hati Pak Hairil Anwar Dalam hatinya beliau katakan Ya Allah Semuanya ini karenamu Ya Allah Niki sedaya saking panjenengan Ya Allah Dalam hati Betul-betul bersyukur Yang ketiga Ini agak lebih sulit lagi Yaitu apa Bersyukur dengan Dibuktikan Perbuatan kita Ini yang Ucapan dalam hati Oke Tapi sing nomor tiga Niki Apakah kulopan jenengan ini Dalam kehidupan Sehari-hari Sudah bersyukur kah atau belum Mari kita lihat Siapa diri kita sebenarnya Kenapa sama Allah Orang-orang yang pandai Bersyukur Dijanjikan Satu tambah Nikmat yang luar biasa Tetapi sebaliknya Kalau tidak bersyukur Justru kurang ajar Betul kita ini Karena sudah digrojok Terlalu banyak Nipat Allah Yang diparingakan Tumat tenggulopan jenengan Nipat apa saja itu Bu Sehat paras Panjang umur Dwi ewa Oke Pujuni Situ Pujuni oke Pujuni situ Nge Tapi wapi Temen Menjadi suami yang soleh Nggak lupa pulang ke rumah Pak Samen gampang lali rumah pak Samen ikuti sana Alamat asli Malah melok Ayu ting-ting Alamat palsu Pujuni Gue lagi bingung Nanti Dimana Dimana Pujuku Loh Ya Allah Ini ya Makna bersyukur Yang sebenarnya Yaitu Lihat tangan saya Bersyukur itu Kalau kepada Allah Kalau sama-sama Kalian menungso Namanya Terima Uang bu Nate ditulung Pak Nggak gelam Terima kasih Apa yang terjadi Marah ya Sing nulung marah Iki ditulung Nggak malah Terima kasih Nggak matur suon Ditulung malah Itu dia Ini aja Sama manusia Manusia aja Mangkel Ngeliat Nggak seneng Orang ditulung Itu mestinya Ngerti Ini ditulung Malah mentuh Itu sama manusia Bu Lalu kepada Allah Terima kasih Kita Wujudnya apa Terima Nikmat Allah Kasih Untuk Jalan Allah Contoh Bukan bentuknya Loh ya Bentuknya sih Macem-macem Ada yang Ngombo Ada yang Tiyut Ada yang Belalak Ada yang Hush Tidak boleh Ngomong sipit Banter-banter Emang kalau sipit Kenapa Mendingan mata sipit Tapi wawasan luas Daripada matanya Ombo Wawasannya sipit Motohnya Tidak boleh Buntur Ombo Belalak Belalak Tapi wawasannya Nah Dikei motoh Yang kongsai Wujud syukurnya Untuk Melihat Yang Baik Betulkah itu Betulkah Selama ini Yang terjadi Seperti itu Kadang-kadang Yang telok Buka Ritik Buka Akeh Ngawas Ngawas Kuping Tiparingi Kuping Mesti Barang Dikasih tangan Untuk Melindungi Yang lemah Untuk Mengulurkan Tangan Kepada Orang lain Dikasih kaki Mestinya Sebagai wujud Terima kasih Adalah Untuk Melangkah Kejalannya Allah Itu Adalah Wujud Terima kasih Dising Sejato Sipun Dititipi Bondo Ya pak No bu Sebagai terima kasih Kalau dititipi Bondo Disodakoh No Tapi Seberapa Besar Kita Memahami Hal itu Zakat Infat Sodakoh Dalam Dalam islam Itu kan Ada tiga Macem Zakat Dikeluarkan Setiap Tahun Zakat Mal Besarnya Dua Setengah Persen Betul Tidak Nah Dikeluarkan Infat Disalurkan Sodakoh Diberikan Kepada Orang-orang Yang membutuhkan Tapi Orang mulai Bermikin Gini Kainak Yonang Islam Itu Enak Jakat Infat Sodakoh Bu Pak Kita Diam Kemudian Mengucap Syukur Alhamdulillah Setiap Detiknya Itu Belum Cukup Untuk Sebagai Tanda Terima kasih Karena Nikmatnya Allah Begitu Banyak Dilimpahkan Tumateng Gula Pancen Dengan Betul Napa Lerus Fabi Ay Ala I Rab Bikum Matuk Kedib Ban Napa Arti Nih Nga Wah Nih Kayak Mulai Neng Goni Musol Labu Paneng Masjid Tombo Ati Ikuli Masawal Gamping Pisan Temenan Igu Gamping Pisan Nonton TV Sabu Yare Ya Allah Anaknya Dikonggon Ngaji Ngaji Sore Gak geleng ngaji Gak tak sangoni Yoyo bu Ngaji Bila sampe Nggak ngaji bu Ngonggon Aku ngaji Anaknya Bu Neng Mari Maghrib Diampiri Ayo bu Bareng-bareng Neng Pak Kairi Lanwar Acara Ajatan Memasuk Rumah Baru Ibu Matur Gak tinggalen Aku Berisik Capek Anaknya Mireng Lu Bu Carini Ngaji Mari Maghrib Terpaksa Ngaji Bisa Ngomong 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 Bismillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Yasin Wal-Quran Al-Hakim Inna Kalamina Al-Mursalin Ala Surat Mustaqim Tanzil Al-Aziz Ar-Rahim Anak Imatur Garif Bu Damar Mulan Mismulai Sodaq Allah Al-Azim Surat Ayah Yasin Itu Meng 5 Ayah Ya Allah Itu Sebuah Kenyataan Kalau Saja Orang Islam Ini Semua Memahami Akan Quran Laksa Maknani Ya Allah Bumi Indonesia Yang Ibaratnya Hamparan Surga Yang Diputuskan Diberikan Diluncurkan Dikucurkan Oleh Allah Untuk Bangsa Indonesia Tercinta Ini Sudah Lama Negeri Ini Menjadi Negeri Yang Apa Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Karto Masalahnya Itu Tadi Tidak Banyak Orang Islam Yang Paham Betul Akan Islam Sedikit Peng Islam Sing Ngerti Quran Allah Semoga Hari ini Membuka Wawasan Hati Kita Kulopan Jenengan Diparingi Kekuatan Untuk Seneng Belajar Untuk Seneng Mendalami Ajaran Agama Kita Sehingga Tumbuh Rasa Syukur Yang Sangat Dalam Ya Allah Ternyata Terlalu Banyak Nikmat Mu Fabi Ayyi Alai Rabbikum Matuk Kediban Nikmat Allah Mana Lagi Yang Engkau Akan Dustai Karena Terlalu Terlalu Banyak Nikmat Yang Dilimpahkan Dumateng Kulopan Seneng Ya Tadi Termasuk Nikmat Segala Hal Coba Kalau Tidak Percaya Hari ini Kita Bebas Bernapas Gratis Orang Itu Baru Merasakan Nikmat Itu Ketika Kapan Napas Itu Bayar Pernah Lihat Orang Bernapas Pake Bayar Bu Iya Di rumah Sakit Sewa Alatnya Aja Mahal Untuk Napas Pun Oksigen Bantuan Baru Kalau Sudah Demikian Orang Baru Menyadari Ternyata Ya Allah Nikmat Itu Banyak Sekali Betul Tidak Makanya Kalau Apa Wujud Bersyukur Dikasih Nikmat Kasih Tubuh Yang Kuat Sehat Maka Apa Yang Harus Kita Lakukan Tidak Ada Jalan Lain Sebagai Wujud Terima Kasih Kulopan Dengan Game Bekti Ngabdi Duma Tenggusti Perbanyak Sujud Mu Solat Nak Menah Telat Solat Lima Waktu Saya Yakin Semuanya Sudah Melakukan Solat Tepat Waktu Semoga Bu Solat Subuh Setengah Bitu Malah Katingku Nyatete Bingung Eh Bulan Ini Salat Apa Subah Malaikat Apa Subuh Bareng Tuhan Bukan Bersyukur Ya Nikmat Pagi Pagi Ya Allah Loh Coba Bayangkan Kita Belajar Ini Saksi Hidup Rumah Begini Besar Kayak Istana Ini Ya Allah Panjenengan Tanglet Pak Khairil Anwar Kadang-kadang Sampai Gak Pernah Di Rumah Betul Tidak Terus Turu Terus Mari Subuh Turu Terus Betul Tidak Kadang-kadang Gak Rumah Kadang-kadang Gak Mulai Kadang-kadang Isuk Ketemu Isuk Ayo Pengusaha Sapi Coba Lihat Pengusaha Lembu Untung Rupanya Kak Koyo Subhanallah Dikasih Titipan Nikmat Begitu Besar Oleh Allah Maka Apa Yang Harus Kita Wujudkan Kalau Sudah Begini Ya Allah Alhamdulillah Ini Saking Panjenengan Maka Sebagai Wujud Kulah Tambah Ibadah Lebih Saya Saya Akan Berdikir Lebih Mendalami Lagi Mau Belajar Tentang Agama Mau Kepingin Memperbanyak Amal Soleh Itu Wujudnya Makanya Selalu Al-Quran Itu Berbunyi Orang Iman Ngaku Bersyukur Maku Untuk Bukti Kepada Kepada Setia Allah Harus Ada Bukti Yang Nyata Buktinya Apa Bersyukur Kepada Allah Dibuktikan Dengan Apa Buk Bersujud Sepanjang Waktu Coba Lihat Kalau orang Sudah Begitu Setiap Nafasku Seluruh Tubuhku Seluruh Hidupku Semoga Diberkahi Alhamdulillah Nyaut Bapak itu Ngeweh Ini dia Wujud Sukurengang Setiap Sipun Betul Betul Bersujud Betul Betul Puran Nyembah Menyembah Hanya Kepada Allah Memohon Pertolongan Hanya Tumateng Gusi Allah Bukan Kepada Orang Lain Karena Nguh Sewu Nek Kulopan Jenengan Jaluk Tulung Uang Pak Bu Uang Itu Masih Bisa Ngan Tidur Tetapi Allah Subhanallah Wala Kulopan Jenengan Nyembah Lanya Nyewun Tetulungan Iya Karena Abud Iya Karena Suda'in Hanya Kepada Mudah Kulopan Dalam Setiap Relung Kehidupan Kulopan Jenengan Senantiasa Akan Mendapatkan Pertolongan Dari Allah Subhanahu Kenapa Karena Apa Allah Tidak Pernah Ngantuk Dan Tidak Pernah Tidur Terus Menurus Mengurusi Hambanya Karena Apa Saking Sifat Rahman Rahim Sikap Pelas Asih Maha Pengasih Maha Pemurah Maha Penyayang Oh Ikira Jin Sholat Wang Lianin Jengking Iki Sholat Bengi Lianin Ngorra Ini Sholat Malam Eh Mari Soboh Turu Iki Nuntun Sapi Metu Coba Wajar Kalau Yang Berbuat Banyak Dekat Kepada Allah Lebih Dikasih Rezeki Yang Berlimpah Ruah Allahu Akbar Itu Memang Sudah Pas Coba Sampai Dimana Kita Kedekatan Kulopan Jenengan Duma Tenggusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Ini Bisa Menuntun Kulopan Jenengan Untuk Semakin Seneng Dekat Kepada Allah Senantiasa Seneng Berzikir Terus Nyembah Allah Dekat Allah Sesumpah Apapun Kulopan Jenengan Di padang Kekusti Allah Bakali Amin Amin Allah Sakit Akan Disembuhkan Allah Rezeki Serat Dilapangkan Allah Buju Lali Di balik Allah Sampai Ngomong Amin Buju Apa Gak Muli Pak Sampai Muli Apa Pak Pak Masuk Lali Omain Yang Mendin Dia Buju Nidak Nidak Punyai Buju Kuming Siji Siji Nam Lamongan Siji Nam Gresik Siji Bojonegoro Siji Tuban Pas Papat Situ Ayo Bu Dikerakoti Ganteng Ndek Ya Bu Ya Allah Itu Wujud Daripada Kulopan Jenengan Bersyukur Apa Janji Allah Orang Yang Benar Benar Bersyukur Diwujudkan Dengan Ngabekti Nyembah Menjadi Hamba Allah Yang Sebenarnya Tak Wasa Istudum Tunggusti Allah Hidupnya Itu Nafasnya Menjadi Tasbih Nafasnya Itu Bunyinya Keluarnya Tasbih Ya Allah Yang Baik Baik Masya Allah Apa Janjinya Allah May Yatakillah Barang Siapa Benar Benar Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Allah Janjikan Dua Hal Besar Kepada Hamba Nipun Apa Ya Jalahu Makhraja Akan Diberi Yaitu Jalan Keluar Pepat Danging Jalan Neng Dunyo Kalau Ada Kesempitan Hidup Dilapangkan Oleh Allah Itu Tadi Seloro Diwaras Nah Itu Yang Kedua Akan Diberi Rezeki Yang Tiada Disangka Sangka Dari Mana Datangnya Ya Allah Panjangan Yakin Bu Hati-hati Dengan Orang Yang Begitu Hebat Itu Apa Kata Allah Oh Orang Memelihara Betul Hubungannya Duma Tenggu Siti Allah Hujud Sukurnya Begitu Hebat Apa Kata Allah Orang Kaya Gini Cahayanya Kata Sinar Matahari Bermanfaat Mau Nggak Tenggu Akan Saya Lindungi Orang Orang Ini Dengan Segenap Kuasaku Kata Allah Ya Allah Akan Saya Suruh Malaikatku Menjaganya Kepada Orang Orang Yang Takwa Ini Kepingin Bu Diwujudkan Betul Dibuktikan Saes Bahwa Iya Yang Menjaga Balat Tentara Malaikat Tenggu Si Allah Ya Allah Akan Dikeluarkan Dari Kegelapan Menuju Cahaya Wah Itu Orang Yang Bertakwa Orang Yang Bersyukur Itu Janjinya Allah Begitu Hebat Ketakwa Membawa Hatinya Semakin Hari Semakin Dekat Kepada Allah Diwujudkan Dengan Apa Orang Lain Tidur Senyap Dalam Tidur Panjang Orang Ini Cium Sejadah Di Malam Hari Bu Yuk Kita Tanyakan Kepada Diri Kita Masing Dalam Satu Minggu Belapa Kali Kita Tahajut Halo Kok Tidak Menjawab Kita Bandingkan Pada Saat Bulan Ramadan Setiap Malam Orang Bangun Jam Dua Bisa Tahajut Setiap Malam Tapi Kenapa Lepas Lepas Dari Ramadan Juga Ngowos Semuanya Bablas Tahajutnya Ya Masih Mending Seminggu Dapat Lima Kali Kedapat Itu Sudah Oh Subhanallah Kadang-kadang Sing repot Itu Seminggu Belas Ngono Ngaku Bertakwa Kepada Allah Dia Cium Sajadah Di Malam Hari Sepertiga Malam Terakhir Dimana Allah Janjikan Doa Mustajabah Siapa Yang Mau Meminta Tolong Akan Diberi Pertolongan Minta Jalan Keluar Diberi Jalan Keluar Minta Ampun Diampuni Oleh Allah Tapi Betapa Sedikit Orang Yang Menggunakan Ini Ya Allah Semoga Kulopan Senengan Diparingi Kekuatan Untuk Bisa Menjalankannya Dia Sucut Syukur Dia Cuci Mata Dengan Air Mata Taubat Dia Cuci Lisan Dengan Jikir Dia Cuci Hatinya Kerana Manah Ikhlas Segalanya Untuk Allah Untuk Dan Atas Nama Agama Allah Orang Orang Pilihan Seperti Ini Moga Kulopan Senengan Termasuk Di Dalamnya Amin Allah Ya Allah Setiap Hidupnya Itu Penuh Barokah Obah Saobah Tadi Barokah Ngomong Sa Ngomong Dipercaya Uri Pestan Soyona Padan Kernos Suminar Ini saya melihat Seperti Ibu Bapak Ahli Surga Betul Kelihatan Bersinar Betul Karena Kena Cahaya Lampu Enggak Bu Karena Cahaya Allah Subhanahu Ahli Surga Diamini Kena Cahaya Lampu Diamini Itu Wujud Bersyukur Wabil Khusus Masya Allah Karena Pak Hairil Anwar Ini Betul Betul Dilimpahkan Nikmat Yang berupa Harta Benar Itu Luar Biasa Kayak Begini Rumah Megah Mewah Saya Saya Tanya Rumah Ini Akan Menjadi Rumah Yang Betul Menjadi Penyejuk Penenteran Jiwa Penyejuk Hati Betul Betul Baiti Janati Rumahku Surgaku Hartanya Yang Beredar Disitu Harta Halalan Teyiban Dimanfaatkan Kantisai Penuh Berkah Tapi Saya Tanya Bu Apakah Harta Benda Itu Adalah Satu Satunya Penentu Kebahagiaan Apakah Lek Dak Dwe Mah Koyo Pak Hairil Dak Bersyukur Bersyukur Apapun Yang Diberikan Allah Disyukuri Meski Mungkin Di dunia Kita Diperankan Oleh Allah Mungkin Menjadi Orang Yang Kurang Ber Apa Ya Berkecukupan Dalam Harta Benda Tapi Hendaknya Tetap Bersyukur Dalam Kondisi Kekurangan Dalam Kondisi Tidak Mampu Dalam Kondisi Miskin Orang Yang Beriman Tetap Bersyukur Walaupun Di dalam Ketidak Nikmatan Contoh Bu Bersyukur